Hai, saya Shandres. Welcome to my channel, Sandor Azuflog. Hanya sekedar untayan cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Padang, sebentar lagi akan kembali sepi. Hari ini, saya akan mengantar istri dan anak saya kembali ke Jakarta. Saya sempat mengajak Raya mengunjungi Taman Kecil di Pantai Padang, sebelum takdir membawa kami kembali ke Jakarta. Ini adalah vlog episode ke-15. Di video ini, saya ingin bercerita sedikit mengenai hari-hari setelah kami meninggalkan Padang. Ya, meski saya harus mengantar anak dan istri saya ke Jakarta lagi, kali ini ditemani nenek Buyut Raya, sejatinya saya juga akan pergi tugas ke Yogyakarta. Nah, di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya, kembali ke kampus almamater saya, yaitu UGM. Ya, untuk pertama kalinya sejak pandemi, saya kembali berangkat ke Jogja. Kebetulan, saya akan mengikuti pelatihan penelitian di FKKN KUGM. Seperti biasa, perjalanan saya dimulai dari stasiun Manggarai. Dari sini, saya akan naik kereta ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu naik pesawat menuju Yogyakarta. Yuk, ikuti perjalanan saya. Soekarno-Hatta International Airport Silakan melanjutkan perjalanan menggunakan Automatic Refold Mover System di lantai 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak lama lagi, pesawat ini akan lepas landas dari Jakarta menuju Yogyakarta. Perjalanan ini barangkali akan penuh dengan nostalgia. Ya, entah kenapa Jogja memang selalu namenit. Apalagi setelah saya hidup di sana selama tahun pertama pernikahan, dan merintis masa depan sebagai mahasiswa S2 Kedokteran Tropis di UGM pada tahun 2018 silam. Mudah-mudahan, Jogja kembali menyambut saya dengan hangat seperti dulu. Itu dia, Laut Selatan Yogyakarta, dengan bandara baru yang belum pernah saya kunjungi, Yogyakarta International Airport. Mudah-mudahan, saya bisa sampai ketujuan dengan selamat. Tidak lama lagi, pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanpa mengenakan sebuah pengaman dipanamkan. Alhamdulillah, saya tiba di Yogyakarta. Dari sini, saya masih ragu bagaimana caranya bisa sampai di hotel tempat saya akan menginap malam ini. Kabarnya ada kereta bandara dari sini. Sambil mencari-cari arah, tiada mengapa, saya menikmati suasana bandara baru ini terlebih dahulu. Wah, bandara ini jauh lebih luas daripada bandara Adi Sucipto yang sering saya singgahi saat kuliah dulu. Kira-kira, di mana ya kereta bandaranya? Alhamdulillah, saya akhirnya naik kereta juga, meski hampir saja ditinggal kereta. Sekitar 40 menit kemudian, saya pun tiba di stasiun Yogyakarta. Pertama kali turun, suasana ini kembali mengingatkan saya dengan masa lalu. Stasiun ini masih sama seperti dulu, namun rupanya suasana di luar stasiun sudah banyak berubah, jauh lebih rapi ketimbang dahulu. Suasana jalanan Jogja di malam hari berhasil membuat saya terkenang masa lalu. Waktu itu saya masih berdua saja dengan istri saya, tinggal di rumah kontrakan sederhana, lalu kemana-mana naik motor berdua. Ah, Jogja memang istimewa. Nah, pagi ini saya berangkat ke kampus dengan perasaan haru. Apalagi singgah di angkringan Jogja yang dulunya menjadi tempat makan saya sehari-hari. Makan di sini itu enak, puas milih, dan murah. Ya Rabbi, senang sekali hati saya, bisa melihat gedung ini lagi setelah 3 tahun berlalu. Inilah kampus kedokteran UGM. Saya akan mengikuti pelatihan di gedung anatomi, tempat yang pernah menjadi lokasi belajar saya waktu kuliah dulu. Saya izin fokus dulu ya. Saat istirahat, saya menyempatkan diri jalan sedikit ke bawah gedung tahir, dan singgah di masjid kampus kedokteran. Sungguh saya merindukan tempat ini. Setelah itu, saya singgah sebentar ke Prodi S2 kedokteran tropis yang sudah pindah ke gedung tahir lantai 5 sayap selatan, sejak 2 tahun yang lalu. Saya pun disambut oleh Mbak Weni dan Mas Widi, pegawai Prodi Tropmed, sekaligus sahabat kami sejak kuliah. Di hari kedua pelatihan, kami para peserta sempat berfoto bersama, dilanjutkan dengan kegiatan praktikum di lab anatomi. Ah, suasana seperti ini benar-benar mengingatkan saya dengan masa lalu. Jadi nostalgia deh. Selamat menikmati. Di malam harinya, saya pergi ke tempat yang dulunya sering saya kunjungi. Bagi sobat yang pernah singgah ke Jogja, rasanya tidak abdol kalau belum singgah ke sana. Ya, apalagi kalau bukan jalan Malioboro. Yuk, kita intip suasananya. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di Malioboro. Tempat ini memang menyisakan kenangan yang tidak sedikit di benak dan hati saya. Dulu, saya pernah mengajak istri saya ke sini, makan di Angkringan, lalu ngalor ngidul bareng sahabat saya, Bang Taufik, yang juga kuliah bareng saya di UGM dikala itu. Apatah lagi, saya juga pernah ngebolang ke sini sendirian entah berapa kali, termasuk sebelum kuliah di UGM. Terakhir, saya mengajak Ama jalan ke Malioboro, menyicipi kuliner yang ada di sini, saat Ama menjenguk saya ke Jogja beberapa tahun silam. Nostalgia banget ya. Wah, sepertinya ada yang baru di Malioboro, yaitu teras Malioboro. Kok dulu rasanya ini belum ada ya? Ah, jadi penasaran. Wah, para pedagang kaki lima yang jualan di sepanjang jalan besar dulu kini pindah ke tempat ini rupanya. Jadi jauh lebih rapi ya. Sekilas, Malioboro sudah banyak sekali perubahan dibanding saat saya kuliah dulu. Kesannya jadi lebih rapi, lebih lapang, dan lebih teratur. Awalnya saya heran, kenapa jalan kecil ini bisa ramai sekali dikunjungi orang dari mana saja, termasuk mancanegara. Belakangan saya paham, ternyata yang membuat orang ke sini itu adalah, kerinduan akan suasananya yang tentral. Jalan Malioboro merupakan jantung kota Jogja, yang menghubungkan tubuh Yogyakarta hingga menjelang kompleks keraton Yogyakarta. Jalan ini terkenal dengan para pedagang yang menjajakan kerajinan khas Jogja, dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja. Selain itu, tempat ini sering menjadi lokasi berkumpulnya para seniman, yang sering mengekspresikan kemampuan mereka, seperti bermain musik, melukis, dan lain-lain. Sudah pernah ke sini sebelumnya? Terima kasih telah menonton! Berhubung perut saya sedang lapar, saya kemudian singgah di salah satu spot kuliner yang ada di sini. Yuk, kita intip apa saja yang ada. Habis makan, saya kemudian keliling lagi. Memang ya, tempat ini gak pernah kehabisan pengunjung yang hendak berbelanja. Atau sekedar jalan-jalan sambil bernostalgia. Hari terakhir di Jogja pun tiba. Setelah mengikuti pelatihan sesi pagi, saya kemudian pamit kembali ke Jakarta. Ya, kunjungan singkat ini setidaknya telah melepaskan kerinduan saya akan tempat ini. Kampus UBM, suasana kota, keramah tamahan warganya, hingga perlahan kenangan itu kembali terulang. Barangkali, suatu saat nanti saya akan kembali lagi ke sini, sampai tiada bosannya. Ya, saatnya kembali ke Jakarta, menemui istri dan anak-anak, sebelum pada akhirnya saya harus kembali juga ke Padang. Saya kemudian membeli tiket kereta bandara, lalu berangkat menuju Yogyakarta International Airport. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat tinggal Yogyakarta. Jogja memang istimewa. Biarlah saya simpan semua kenangan ini, tempat di mana semua semangat itu bermula, tempat di mana masa depan mulai mengangah, padelang semua perjuangan yang tidak mampu diungkapkan, hingga takdir telah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta. Jogja, tempat yang begitu berkesan. Tetaplah ramah, tetaplah istimewa di hati siapa saja. Terima kasih, Jogja. Semoga suatu saat, kita bisa bertemu lagi di kisah yang berbeda. Selamat menikmati. Terima kasih, Jogja. Terima kasih, Jogja. Terima kasih, Jogja. Ya, tidak lama kemudian, saya tiba di Yogyakarta International Airport di Kulang Progo. Beginilah suasana di bandara baru Yogyakarta ini, cukup ramai seperti biasa. Saya terus berjalan melewati area komersil, sembari mengikuti arus penumpang yang hendak berangkat. Di salah satu pelataran bandara juga terdapat area terbuka untuk menikmati hiburan yang disubuhkan. Lalu, saya terus berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan penerbangan. Barangkali saya akan istirahat di kedai kopi sejenak, sambil mengerjakan tugas yang terus bermunculan setiap hari. Pengalaman saya dari Padang, terus ke Jakarta, dan akhirnya sampai ke Yogyakarta ini memang patut saya syukuri. Meski waktu itu kondisi kesehatan saya cukup daun, tugas-tugas ini mesti dikerjakan sepenuh hati. Mudah-mudahan, yang maha kuasa senantiasa merigal kita dimanapun kita berada, dan mencatat segala usaha kita sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!